Masih banyak artis yang gak kosong dua. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ksenisian Youtube Channel. Mohon subscribe atau berlangganan buat yang baru nemu channel ini. Dan terima kasih sebelumnya. Meskipun Kubu Prabowo Gibran menggait banyak artis dan influencer, namun faktanya masih banyak juga kok artis dan influencer yang tidak ke kosong dua. Wah, kok bisa gitu? Ya iya dong, karena pilihan lakai Indonesia ini beragam gitu ya. Gak semuanya ke kosong dua. Gue sempat baca nih Twitter Herjunot Ali memberikan pandangan soal politik yang kemudian dituitkan oleh orang lain. Namun ini gue cuma baca sih, pemaparannya ini gak mengarah ke kosong dua. Junot cuma ingin kita melihat semua kandidat capres dari rekam jejaknya. Kurang lebih gitu. Soalnya di tweetnya ini gak sempat gue rekam ya. Kita rekam ya, jadi yaudah kebaca aja. Waktu itu lupa gitu kan. Nah selanjutnya ada Fedy Nuril nih yang berani banget ikut memberikan hashtag asal bukan 02 dalam statusnya. Wah, keren juga ya. Berani banget nih Fedy Nuril. Lalu bagaimana komentar netizen terkait postingan Fedy Nuril, pemeran Fahri di dalam ayat-ayat cinta. Check it out. Nah positive people, kita akan baca apa status Fedy Nuril di akun X atau Twitternya dan komen-komennya kita baca beberapa. Jangan lupa subscribe ya. Kata Fedy Nuril, dua minggu lagi insya Allah pemilu. Gue masih belum menentukan pilihan capres. Tapi gue udah pasti gak bakal pilih kosong dua. Nih, kata Fedy Nuril. Lalu bagaimana komentarnya ada... Ups, pemahaman. Gue bangga pernah nyanyi di gitarin sama Lovet. Loh, loh, loh. Gue sih apapun asal bukan Manchester City. Udah gitu aja. Eh, sama Arsenal dan Liverpool. Arsenal dan Liverpool. Eh, sama eh. Udahlah. Gogo MU. Waduh, konsisten respect. Kalau jadi ini komentarnya beberapa garasi ya, band garasi ya. Mas Fedy kamu berani sekali terang-terang nanti gak diajak jadi circle rapi. Ahmad lo. Waduh, ada yang komen seperti itu ya. Nomor dua cukup di film-filmnya aja. Eh, film-filmnya mas aja. Nomor dua. Oh iya, film-filmnya kan ada yang istri kedua gitu ya. Kasih paham abangku. Ada yang komen. Mas Fedy gak takut gak ditemenin sama Nikita Mirzani. Iya. Terus ini ada juga. Terbaik FC KKFD kelas abangku. Tetap pilih ilmu padi. Abang idola panutan. Jangan kasih kendor. Kasih paham, cap. Lanjut abangku. Jangan kasih longgar. Terus ada yang bilang. Yang kencang mas. Semoga diikuti fans-nya. Asal bukan 0-2 gitu. Kalau istri milih satu, tiga, atau empat. Kok nomor dua-nya gak ada? Cukup istri yang dua. Presiden jangan gitu ya abangku. Waduh. Iya kan kalau filmnya. Pahit di Norel itu banyak. Apa namanya? Yang mengisahkan tentang istri kedua. Waduh. Jadi dia gak milih. Selanjutnya ada NZ Story ya. Ini Positive People yang bikin polling di Twitter. Dan ternyata pemenang polling di akunnya NZ ini. Ini adalah Abah Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar. Wah mantap bener ya. Kita baca dulu nih komentarnya. Di akunnya NZ ini di poll-nya seperti apa. Lihat. Btw jujur kepo. Follower saya. Pemilu ini lebih pro siapa? Nah jawabannya ternyata hasil akhirnya 76 persen ini memilih nomor satu Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar. Prabowo Gibran ini 15 persen. Dan Ganjar Mahud hanya 9 persen. Wow. Kalau 76 persen ini yakin satu putaran buat Amin ya pastinya. Ada yang komen masih bingung Zed. Terus capek-capek nurunin Soeharto tahun 98. Eh sekarang malah pilih mantunya. Yang bener aja. Terus ada yang komen bagus. Eh indikasi bagus nih Mbak NZ. Followersnya banyak yang berpendidikan tinggi. Kalau ke NZ bantu sampaikan terus ke teman-teman terdekatnya. Kayaknya kalau polling di X nomor satu selalu unggul. Ya tapi kalau di TikTok pada pro 02 gitu. Kok nggak ada pilihan yang keempat? Salam dari fan cover. Terus di Twitter serangan pedukun 01. Nomor 4 nggak ada Z. Bilang ke teman-temanmu Mbak Raffi Ahmad. Bewong atadadal. Duit kalian udah banyak. Nggak usah ngemis ke capres. Emosional dan capres karbitan. Pelanggar konstitusi. Gitu Mbak NZ. Waduh. Komentarnya tepi jurang banget ya. Gue tau NZ meniti karir dari bawah sampai di masa puncak sekarang. Gue pikir pemimpin juga harus melakukan yang sama juga. Sehat-sehat NZ. Kelak semoga mendapatkan NZ ngomongan yang esok. Jadi seorang pemimpin yang bijaksana. Amin. Yang jelas bukan pelanggar etik dan penjahat HAM. Wow. Komentarnya. Kalau aku pilih capres yang suka dialog bukan monolog. Nomor 1. Widi. Gitu. Jadi gimana nih positive people? Tetap pilih sesuai hati nurani ya. Pastinya lihat rekam jejak dan kinerja mereka. Karena ketiganya ini merupakan orang yang pernah menjabat sebagai pejabat publik. Dan sedang memimpin di sebuah kementerian atau lembaga. Nah jadi kalau kita suka kinerjanya Anies ya silahkan pilih Anies Beswedan. Dan saat memimpin di Jakarta. Kediranya bagus. Nah silahkan dipilih. Jangan lupa subscribe Aksan Nation YouTube channel. Jangan lupa subscribe Aksan Nation YouTube channel. Sekali lagi. Wassalamualaikum.